Oh hai kakeknya lah juga Dua kriwal Dua kriwal mandi Hai guys Selamat datang kembali di youtube berikutnya Yang kembali di channel box saja akan saya Apa kabar kalian semuanya disana Aku berusaha ceria and fresh Padahal dalam hati Tapi aku baru mandi Jadi lebih seger gitu Tapi rasanya wah nano nano Anyway tanpa basa-basi lebih lama lagi Aku mau kasih tau ke kalian Mau bahas tentang Tespek samar Positif atau enggak sih Nah ini pertanyaan yang terjadi Di luar sana banyak banget Bahkan buat ibu-ibu sekalipun Yang udah berpengalaman punya anak Seperti gue ketika mendapati tespek samar Tetep rasanya Sejuta pertanyaan Ini samar gak sih Ini perasaan gue doang bener samar Nah gue akan menjelasin disini Oke So guys aku mau kasih tau ke kalian Apa sih penyebab-penyebabnya Atau apa yang membuat tespek kalian itu samar Sebelum aku mulai yang pertama Aku mau jelasin dulu cara kerja daripada tespek Tespek itu untuk mengukur hormon yang kita hasilkan Yang tubuh kita hasilkan ketika setelah terjadi pembuahan Nah jadi nih misalnya sel telur kita Dibuahilah sama sperma Terjadilah pembuahan Selesai terjadi pembuahan Dia nempel di dinding rahim Setelah dia nempel di dinding rahim Nah tubuh kita itu menghasilkan yang namanya Hormon HCG HCG itu ya Namanya susah nih gue coba bacain ya Itu adalah human chronic gonadotropin gitu Pokoknya hormon HCG Nah hormon HCG ini dilepaskan di tubuh kita Jadi kalau kita pipis di urin kita ini Terdapat kandungan hormon HCG ini Makanya kalau misalnya tubuh kita sudah mengeluarkan hormon HCG ini Terus kita pipis di urin kita ada kandungan hormonnya ini Ketika lo tespek Tespek lo ada dua garis Nah jadi masalah kak Kadang garisnya samar Kadang nih mata gue rabun Kayaknya ini bener bayangan gue doang Apa kepengenan gue doang Apa bener Apa bener dua garis Apa Gue positif atau enggak Itu kan jadi pertanyaannya gitu kan ya Oke Jadi kalau misalnya positif bener-bener Memang garisnya dua Dan warnanya cenderung pink atau biru Sesuai dengan brand yang kalian gunakan Biasanya garisnya ada Ada kemerahan Kepingan atau kebiruan Tapi Kalau memang garisnya ada satu Terang banget dan satu lagi tuh kayak Garis tapi tidak ada warnanya Ada guys yang namanya Garis evaporasi Apa tuh Nah kadang ibu-ibu yang kepengen hamil Yang pengen banget Ngarep-ngarep hamil Seperti gue pada waktu itu ya Gue tuh kayak Sampai begini gitu guys Ada namanya Garis evaporasi Atau garis penguapan Jadi ketika kita test pack nih Ketika kita test pack Terus kita taruh lah di pinggiran gitu kan ya Kadang kita suka takut Karena saking parnoi Sering banget Negatif Jadi gue males ngeliat Terus Kelamaan gitu Ternyata gue tinggalin test pack gue Kelamaan Akhirnya ketika gue liat Ada muncul garis Yang kerenge banget Yang jelasnya banget Biasanya itu control line ya Garis untuk kontrolnya Satu lagi kok kayak Seperti ada bayangan Samar-samar Bias-bias Asmara nih gitu kan Tapi gak ada warnanya Cuman kayak ada Shadow Tanpa Bayangan Tanpa warna gitu Tapi lo bisa tau kok Ada sesuatu disitu Jadi guys Itu yang namanya Garis evaporasi Atau garis penguapan Nanti gue akan coba Cari gambarnya Dan gue akan masukin di layar Supaya kalian tau Nangkep apa yang gue maksud Tapi Kadang-kadang Garis evaporasi Atau penguapan ini Bikin kita ketat-ketir Dan PHP gitu ya Karena kadang Bentukannya jelas Kayak gue beneran hamil nih Dua garis beneran Gitu ya Ini kenapa Bisa muncul Garis evaporasi ini Jadi biasanya Kalau kita meninggalkan Test pack terlalu lama Dan urin kita kering Gitu ya Suka terjadi Namanya garis evaporasi Karena menguap Tuh urin kita Menguap Sehingga terjadi Kadang muncul Bias-bias garis tadi Di bagian Line yang memang Sudah dibuat Biasanya kalau Dua garis kan Dibuatnya disini nih Dia udah bikin Markernya Udah bikin catakannya Disini Nah kalau dia menguap Kadang memang suka muncul Garis Baik itu berwarna Atau bening gitu Transparan Atau memang ada warnanya Sedikit gitu Samar Gitu ya guys Nah Kalau kalian ragu Atau di php Seperti ini Kalian misalnya Gini ngeliat Ketika kalian tes Memang kalian belum Telat mens Kalian bisa cek Besoknya Atau dua harinya lagi Tapi dipantau Jangan melebihi Batas yang Dianjurkan Misalnya kan Biasanya di semua Tespek Dianjurkan Jangan melihat Hasil tespek Di atas 10 menit 15 menit Atau 8 menit Tergantung Beda-beda tespek Gitu ya Tapi bisa juga Mungkin kalau Jaman dulu tuh Waktu 6 tahun lalu 6-7 tahun lalu Ketika gue program hamil Sehopless itu Gue beli tespek yang Jaman dulu Kayaknya ada yang harganya Seribuan Pokoknya murah banget Yang Cuma satu strip Cuma satu strip Terus gue harus Celupin di Gue harus punya mangkoknya sendiri Biasanya gue pake Mangkok kobokan Atau plastik yang udah gak pake Gue masukin Kadang itu suka rusak Karena terlalu ringkih Kadang rusak Memang kualitasnya Kurang baik Tapi gue juga Sering pake itu Jadi memang dari Dari 20 yang gue beli Mungkin ada Satu dua yang Error gitu Yang error Tapi that's okay Gue masih terus pake Yang begituan kok Oke Yang selanjutnya Kenapa sih Tespek kita itu Samar Yang pertama tadi gue udah bilang Karena terlalu dini Jadi kalian belum telat mens Kalian udah tespek Misalnya Baru berhubungan hari ini Seminggu kemudian Atau 10 hari Atau 12 hari Belum mens Mensnya masih 4 hari Yang akan datang Atau 5 hari Yang akan datang Tapi kalau udah tespek Nah kalau emang bener Kalian hamil Mungkin hormon Daripada HCG nya ini Masih terlalu rendah Sehingga Kedetect Memang sama Tespek Jadinya dua Samar gitu ya Jadinya terjadilah Ada dua garis Tapi samar Karena masih terlalu dini Karena kenapa terlalu dini Ya karena Kalau bisa terlalu dini Hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita Hormon HCG nya ini Belum terlalu banyak jumlahnya Sehingga belum Kedetect secara sempurna Sama si tespek Gitu ya Nah yang kedua Pastikan tespek kalian itu Memang sensitivitasnya Lumayan tinggi Karena setiap tespek Punya sensitivitas yang Berbeda Rata-rata itu sensitivitasnya Dari 10 miu per mili Sampai 40 miu per mili Jadi kalau misalnya 10 miu per mili Dia itu makin sensitif Biasanya rata-rata Di 20 atau 25 miu per mili Gitu ya Nah kalau yang 10 miu per mili Berarti lebih semakin sensitif Nah kalau yang 40 miu per mili Dibanding 10 miu Tentu Lebih sensitif yang 10 miu Gitu Jadi Pastikan tespek kalian itu Sensitivitasnya Lebih sensitif Jadi coba cari yang lebih sensitif Misalnya hari ini Kalian pakai yang 25 Kalau lo masih ragu Dan lo gak sabar Nunggu 2 hari lagi 3 hari lagi Coba beli yang Sensitivitasnya yang lebih Sensitif lagi Misalnya yang 10 miu per mili Oke Kemudian Kenapa tespek kita samar Bisa jadi Kalian tidak menggunakan Urin yang pagi hari Gue paham banget Ibu-ibu kadang suka gak sabar Ah gue udah beli tespek Kok kayaknya gue hamil Di badan gue gak enak Udah beli tespek Gue pengen coba sekarang juga Gue gak sabar Coy Nunggu besok pagi Gitu kan ya Atau gak ketika kita bangun tidur Nah Mau pipis Nah itulah urin pertama Ketika kita bangun Gitu ya Nah itu bisa digunakan Kenapa Biasanya kan Kalau kita pipis pagi hari itu Urinnya Lebih cember Pipis kita tuh Urinnya Cenderung lebih pekat Warnanya Agak kekuningan Gitu kan Lebih pekat Kenapa ya Karena Lu selama tidur 7 jam itu kan Lu tidur Gak ada air yang masuk Gak ada lo pipis Segala macem Gitu kan Jadi selama itu Kentol gitu Konsistensinya Lebih padat Dibanding Kalau misalnya Hari-hari Di tengah hari Kan biasanya Lu 2 jam sekali Juga 2-3 jam Kadang lo minum Kadang lo pipis Gitu Jadi Gak terlalu pekat Jadi konsentrasi Urinnya Gak terlalu pekat Sehingga Kemungkinan besar Hormon HCG Yang ada di urin lo Itu Gak terlalu banyak Oke Kemudian Kemungkinan lainnya Alatnya rusak Seperti yang tadi gue bilang Kalau gue beli yang terlalu murah Biasanya dari 20-30 yang gue beli Pasti ada 1-2 yang rusak Gitu ya Kemudian Kalian benar hamil Tapi memang Hormon HCG Itu rendah Yang tadi gue bilang Karena kalau misalnya Jadi nyumil gue Jadi kalau misalnya Kalian hamil Bener Tapi belum Telat mens Biasanya Hormon HCG Itu masih rendah Tapi kalau makin hari Kalau kalian tes Dia akan makin pigmented Makin jelas 2 garis Oke Jadi gak bisa ya guys Misalnya Berhubungan suami istrinya Hari ini Besok lo tes pet Walaupun lo ngerasa Aduh gue meriang-meriang nih Kayaknya gue Maksudnya Gak gitu Cara mainnya Untuk terjadi pembuahan Dari lo berhubungan Suami istri Hingga ada Itu makan waktu Ter-ter cepet 7 hari Sampai 12 hari Nih gue catet Proses tubuh Butuh 7 hari Sampai 12 hari Setelah sel telur Berhasil dibuahi Gitu Jadi gak bisa Habis HB Berhubungan badan Langsung test pack Oke Nah Ini gue punya contoh Evaporation line Punya gue Saya akan detect gak ya Semoga keliatan Nih liat gak Nih kalo kalian liat Nanti gue kasih liat lagi Yang lain Tuh Disini kayak ada bayangan Hitam Gak ada warnanya Nah Nah kalo kalian bingung Pake yang garis Kalian bisa pake yang digital Tulisannya kayak gini Hamil gak hamil Atau pregnant gak pregnant Gitu ya Lebih gampang Dan lebih Jadi lebih tidak membingungkan Dan kalian lebih puas Tapi basically cara kerja ini Tuh sama aja Dua garis Sama ada tulisan Pregnant gak pregnant Gitu Oke guys Segitu dulu video daripada aku Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like Terus komen di bawah Kalo ada pertanyaan Dan sharing Terus juga Jangan lupa di subscribe Kenal aku Kalo kalian ada request Dan segala macem Komen di bawah Jangan lupa di like Di komen Di subscribe And di share Ke semua social media kalian Sampai ketemu di video Fasar lagi berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax